Kunci empat, two-world structure, be careful of present participle, hati-hati terhadap present participle. Kunci empat, be careful of present participle, hati-hati terhadap present participle ini, present participle sendiri adalah bentuk ing dari kata kerja, seperti playing, taking, dan lain sebagainya. Dalam perintahnyaan structure pada tes tuvel, present participle dapat membingungkan Anda, sebab bisa saja berupa bagian dari kata kerja verb atau kata sifat. Nah, bila kita ingat kembali pada kunci pertama, kita harus hati-hati terhadap subjek dan verb. Ada verb asli dan verb palsu. Jadi, kalau verb asli, verb ing ini, present participle, sebagai verb, biasanya diawali be. Sedangkan sebagai verb palsu, dia sebagai kata sifat atau kata yang lain. Biasanya tidak diawali oleh be, gitu ya. Nah, sebagai kata kerja, ia dapat menjadi kata kerja ketika didahuli oleh be, seperti yang saya bilang tadi. Contoh, the man is taking to his friend. Pria itu sedang berbicara dengan temannya. Dalam kalimat ini, taking adalah bagian dari kata kerja karena disertai dengan is. Jadi, dia jadi kata kerja ya. Is itu kata kerja bantunya. Take talking-nya itu kata kerja inti. Nah, kalau is-nya dihilangkan, nanti tidak bisa menjadi verb ing like. Tidak jadi kata kerja, maksud saya, fungsinya. Sedangkan, ketika jadi kata sifat atau adjektif, present participle dapat menjadi kata sifat apabila tidak disertai dengan beberapa bentuk kata kerja be atau to be. Tapi, dengan catatan, ada juga yang diawali be, tapi dia jadi kata sifat. Biasanya, verb-verb yang progresif. Contoh, the woman working as an English teacher is very beautiful. Wanita yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris tersebut sangat cantik. Dalam kalimat di atas, working adalah kata sifat dan bukan bagian dari kata kerja karena tidak disertai dengan bentuk be atau to be di depannya. Langsung, the woman working, maka dia bukan berfungsi sebagai kata kerja ya. Contoh, untuk soalnya. Yang pertama, the child blah 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 playing in the yard is my son. Ada A, now. B, is. C, he. D, was. Nah, kembali lagi ke kunci yang sebelumnya. Nah, teman-teman perhatikan subjek dan verb dalam kalimatnya. Nah, jika sudah ada subjek verb, satu subjek verb, ketika teman-teman nambahkan verb asli lagi, maka harus ada kencang ser. Dalam jawabannya, kan tidak ada kencang ser sama sekali. Now itu adverb. Is itu verb. He itu pronoun yang bisa jadi subjek. They itu was itu verb. Nah, sedangkan dalam kalimat terdiri atas, sudah terdapat the child subjeknya dan is sebagai verb-nya. Dalam contoh di atas, jika Anda melihat selintas dari awal kalimat, tampak bahwa child tadi adalah subjek dan playing merupakan kata kerja. Ya, tapi ternyata bukan. Tadi yang saya bilang, is itu kata kerjanya ya. Jika Anda berpikir bahwa playing merupakan bagian dari kata kerja, Anda mungkin memilih jawaban B, is, atau jawaban D, was. Untuk menyempurnakan kata kerja. Tapi bukan mereka jawabannya, padahal keduanya tidak benar. Karena playing bukan bagian dari kata kerja. Anda harus menyadari bahwa playing adalah partisipal yang berupa adjektif. Karena ada verb lain dalam kalimat itu, yaitu is. Ya, maka dalam kalimat ini sudah ada subjek child dan kata kerja is. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan subjek dan kata kerja. Ya, otomatis jawaban B, C, dan D salah. B dan D, B, C, dan D. B dan D itu verb tadi ya, tidak salahnya. Sedangkan C, kita menambahkan subjek lagi. Padahal tidak kita fungsikan sebagai A positif. Makanya salah. Jawaban yang benar adalah alpha. Kita hanya menambahkan etok di sana. Apakah boleh? Boleh. Jadi hati-hati teman-teman. Meskipun kita mencari present participle seperti ini, pastikan lagi subjek dan verbnya ada atau belum. Kalau sudah ada, berarti kita tidak mencari verb lagi. Kalau verbnya sudah ada. Kalau subjeknya, ya tidak mencari subjeknya lagi. Begitu ya. Rumus present participle. Present participle adalah bentuk of ink dari verb. Present participle dapat menjadi bagian dari kata kerja atau juga adjektif. Ia dapat menjadi kata kerja ketika didahuli verb to be tadi ya. Ia dapat menjadi kata sifat apabila tidak disertai dengan bentuk kata kerja be atau to be verb. Contoh lainnya ya. The boy is standing in the corner. Standing sebagai verb. The boy standing in the corner was naughty. Sama-sama maknanya, anak laki-laki itu sedang berdiri. Anak laki-laki yang berdiri di sudut itu nakal. Dengan makna yang sama. The boy who is standing in the corner was naughty. Jadi, untuk adjektif itu sebenarnya ringkasan dari adjektif klaus. Yang di bawah itu, The boy who is standing in the corner was naughty. Latihan kunci 4. Structure. Number 1. The radiation piercing the atmosphere. Of tanning, tanning, or burning in humans. A. It is the cause. B. Causing it. C. Is the cause. D. The cause. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini berisi subjek radiation dan membutuhkan verb. Sedangkan piercing bukan verb, tapi present participle yang digunakan sebagai adjektif. C adalah jawaban yang tepat karena terdapat verb is. Sementara jawaban A, berisi subjek tambahan it padahal tidak ada kenyang-sen yang muncul. Dan tambah verb ya, jadi kurang tepat. Dan B, berisi present participle, tapi di dalam kalimat tersebut belum ada verb. Ya, jadi kita butuh present participle, kalaupun present participle yang sebagai verb atau kita butuh verb asli. Jadi hati-hati. Dan D, berisi now. Nanti berisi now. Padahal sudah ada subjek deradiation. Piercing the atmosphere. Nanti kita bisa teman-teman tandai. Oh, ada di atmosphere. Dan ada lagi the cause. Kan nggak mungkin. Kita jadikan satu tanpa ada penghubungan. Makanya jawaban C yang paling benar. Is itu sebagai verb dari subjek deradiation. The cause itu noun sebelum of-nya. Jadi piercing di depan bukan verb ya, teman-teman. Hati-hati seperti ini soalnya. Soal yang kedua. Human living at high elevation blah-blah to the lower level of oxygen in the air by producing more red blood-corps or glucose. A, adjust. B, to adjust. C, the adjustment. D, adjusting. 20 detik untuk menjawab. Verb ku habis. Kalimat ini berisi subjek humans dan membutuhkan verb. Sedangkan living adalah present participle yang digunakan sebagai adjective dan bukan verb. Poin A adalah jawaban yang tepat karena berisi verb adjust. Sementara itu, poin B berisi infinitif. Poin C berisi noun dan poin D berisi present participle. Sehingga ketikanya bukan jawaban yang benar. Jika kita terisi tadi ya, human subject-nya, verb-nya itu belum ada. Jangan living bukan verb-nya ya. Jadi kita butuh verb asli. Makanya saya jawab awal tadi ya, adjust sebagai verb-nya. Verb asli, bukan verb in. Jadi hati-hati-hati ini ya. Ketiga. On November 1983, Abraham Lincoln, speaking from notes on an old blah blah blah, the foremost Gatysburg actress, in only two minutes time. A. Gave the envelope, B. Envelope giving, C. Envelope gave, D. Give off an envelope. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, kalimat ini berisi subjek Abraham Lincoln dan membutuhkan objek dari preposisi on dan verb. Poin C adalah jawaban yang tepat karena berisi objek envelope dan verb gave. Sedangkan poin A berisi verb dan objek. Verb-nya itu gave, objeknya di envelope kembali. Sedangkan poin B berisi noun yang diikuti password, password. Padahal kita butuh verb asli, jadi kurang tepat. Dan poin C tidak ditemukan verb, sehingga ketikanya bukan jawaban yang benar. Number 4. Thomas Jefferson, blah blah blah, a personally designed and constructive laptop desk, wrote, The declaration of independence in the summer of 1776. A. He used, B. Had used, C. The use of, D. Using. 20 detik untuk menjawab. Riser, B. Had used, C. The use of, D. Oke waktu habis. Kalimat ini berisi subjek Thomas Jefferson dan space world. present participle dapat digunakan setelah subjek point D adalah jawaban yang tepat karena berisi present participle using jadi disini terdapat di mana dia positif ya ada terkoma setelah Thomas Jeverens dan sebelum popnya root maka kita butuh kenjangan subjek pop kalau kalimat kalau pop langsung ya poping atau pop3 nah disini kebetulan pembahasan kita berupa present participle atau poping maka jawaban yang tepat adalah Delta sedangkan poin ini berisi subjek tambahan dan pop ya subjeknya hi joknya use tanpa penjangan salah nanti poin B berisi pop tambahan head used tanpa ada subjek padahal utama Jeverens sudah memiliki sub yaitu braille jadi kurang tepat poin C berisi A positif yang tidak logis poin C berisi A positif yang tidak logis sehingga ketikanya bukan jawabannya benar thanks forward terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih